Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi kalian Tahun pelajaran 2021-2022 Soal uji kompetensi atau UKK paket 1 Dari satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan Kompetensi kalian teknik audio video Dengan alokasi waktu 24 jam Bentuk soal penugasan perorangan atau praktek Dengan judul tugas penerapan rangkaian elektronika Yaitu pembuatan amplifier ACL Petunjuk umum Yang pertama adalah periksalah dengan teliti Kelengkapan dokumen soal uji kompetensi Yang kedua cek alat dan bahan yang akan digunakan Sesuai dengan spesifikasi dan jumlah Ketiga gunakan peralatan dan bekerja Sesuai kesehatan dan keselamatan kerja Keempat bekerjalah secara tertib Sesuai dengan SOP atau standar operating procedure Lima, pastikan alat yang digunakan sudah dalam keadaan baik Tidak bertegangan listrik sebelum meninggalkan ruangan kerja Dan yang terakhir, peserta wajib mematuhi tata tertib Uji kompetensi selama pelaksanaan Kemudian untuk daftar peralatan Yang pertama adalah untuk alat Perlengkapan APD atau alat pelindung diri Yaitu menggunakan baju praktek atau wear pack Kaca mata, masker, sarung tangan, dan alas kaki Kemudian bor tangan Dengan ukuran mata bor 0,8 sampai 3 mm Kemudian tool set Yang berisi tang potong, tang lancip Baik obeng plus dan obeng min Kemudian multimeter Dengan spesifikasi 20 kOhm per volt Kemudian oscilloscope 2 channel 20 MHz Dan AFG atau function generator 10 MHz Kemudian DVD player CD, VCD, DVD player Atau bisa dengan menggunakan MP3 compatible Kemudian loudspeaker Dengan spesifikasi 8 Ohm 100 Watt 20 atau sepasang Satu daya Tegangan simetris 3 Ampere yaitu 15 sampai 30 V Solder listrik 30 sampai 40 Watt Satu set Atraktor Atau desoldering pump Satu set Kemudian personal computer atau laptop Dengan spesifikasi minimum dual core 2 GHz 1 GHz 1 GHz 1 GHz Dan 250 GHz Satu set Yaitu yang sudah diinstall software desain PCB Kemudian printer laser jet Satu set Dummy load 8 Ohm 100 Watt Dan baki pelarut Dengan minimum ukuran 20 x 15 cm Kemudian pemotong PCB Atau gergaji besi juga boleh Yaitu satu buah Kemudian setrika listrik 300 Watt Yang ini bisa diganti dengan menggunakan besin laminating Kemudian gelas ukur 500 ml Sabut gosok atau spon Untuk cuci piring itu Yaitu stainless Satu buah Dan untuk bahan-bahannya PCB polos Dengan ukuran 10 cm x 10 cm Satu buah Single layer Cairan kimia pelarut Bisa menggunakan feriklorid Atau dengan HCl dan H2O Dan ditambah air secukupnya Kemudian T0 atau Tima Ukuran 0,8 Sampai 1 mm Kemudian kabel Disini ada 1, 2, 3, 4 4 warna Dari merah, hitam, kuning, dan biru Dengan serabut tunggal Ukurannya sama 0,7 mm Kemudian kertas putih Ukuran A4 Dan kemudian Art paper Atau biasa disebut Untuk kertas PCB Itu dengan Spesifikasi glossy Kemudian Spidol permanent Ya tipe F atau M Air panas Bening secukupnya Kertas milimeter Dengan ukuran 1 mm Dan kertas semi-lock Ukuran F4 Atau folio Kemudian amplas halus Secukupnya Kain lap Dengan bahan kaos Atau kartun Juga secukupnya Spicer Dengan ukuran 2 cm 4 buah Dan untuk Komponen-komponennya Ini ada Resistor Kapasitor Elko Diodat Resistor Dan hatching Ini adalah Komponen 1 kit Power amplifier OCL Yang ada di Pasaran Kemudian Untuk ketiga Soal aspek Keterampilan Judul tugas Penerapan rangkaan Elektronika Yaitu Pembuatan Amplifier OCL Nah untuk langkah kerjanya Yang pertama adalah Persiapan dan Perencanaan Pembuatan Amplifier OCL Terlebih dahulu Yaitu yang pertama Baca dan pahami Petunjuk serta Indruksi kerja Kemudian Persiapkan Peralatan Ketiga Persiapkan bahan Dan komponen Kemudian Pahami Simbol komponen Dan skema rangkaian Kemudian Catatlah Jika terdapat Perubahan Dan update Skema Terus Lakukan Identifikasi Baca Kelompokan Dan cek Kondisi setiap Komponen Menggunakan Peralatan Dan bahan Yang tepat Yaitu yang pertama Tadi Persiapan dan Perencanaan Kemudian Yang kedua Desain PCB Amplifier OCL Yang pertama Gambar dulu Skema rangkaian Pada kertas Millimeter Secara manual Sesuai dengan SOP Gambar teknik Kedua Gambar layout PCB Atas dan bawah Di atas Millimeter Sesuai SOP Gambar teknik Kemudian Ubahlah Menggunakan PC atau laptop Seperti gambar Rangkaian terlampir Yaitu gambar Tiga Menggunakan Software rangkaian Elektronika Atau Software Desain PCB Kemudian Cetaklah Hasil gambar Ke kertas APS A4 Dan cek Kebenarannya Kemudian Cetak Pada Art Paper Pindahkan Atau Transfer Hasil Gambar Dari kertas Art Paper Ke PCB Polos Secara Manual Kemudian Bersihkan Hasil Transfer Tersebut Sesuai dengan SOP Lakukan Etching PCB Hasil Transfer Dengan Menggunakan Larutan Vericlorid Dan Air Panas Atau Bisa Juga Menggunakan H2O2 Dan HCL Kemudian Rapikan Dan Buatlah Lubang Kaki Pada PCB Untuk Komponen Dengan Mesin Bor Terus Lakukanlah Cek Kontinunitas Untuk Jalur Pada PCB Artinya Cek Dulu Jalur Bc Berangkat Ada yang Putus Atau Tidak Dan Periksa Kembali Jalur Komponen Sebelum Lanjut Ke Tahap Berikutnya Untuk Tahap Berikutnya Yaitu Pemasangan Komponen Amplifier OCL Yang Pertama Pasang Dan Solder Setah Komponen Sesuai Dengan SOP Kemudian Rapikan Kaki-kaki Komponen Yang Telah Terpasang Pada PCB Periksa Komponen Yang Telah Terpasang Termasuk Cek Hasil Solder Dan Cek Kontinunitas Dan Periksa Kembali Pekerjaan Sebelum Lanjut Ke Tahap Berikutnya Tahap Berikutnya Yaitu Pengujian Rangkaian Amplifier OCL Pertama Lakukanlah Pengujian Tegangan Pada Terminal Lotspeaker Dengan Rangkaian Terhubung Dengan Tegangan Sumber Sesuai Dengan Tegangan Kerja Jika Hasilnya Mengeluarkan Tegangan Positif Foto Negatif Maka Lakukanlah Cek Dan Troubleshooting Supaya Menghasilkan Tegangan 0 Volt Jadi Disini Untuk Output Dari Power Pilih OCL Harus Tegangannya 0 Kemudian Jika Hasil Pengukuran Menunjukkan 0 Volt Maka Dapat Melanjutkan Ke Langkah Selanjutnya Dengan Memberikan Input Suara Kemudian Dan Terakhir Mintalah Kepada Penguji Untuk Menilai Kualitas Amplifier Yang Telah Dirakit Yang Kelima Yaitu Pengukuran Dan Pendokumentasi Amplifier OCL Yang Pertama Pengukuran Tegangan Kerja Yaitu Catat Tegangan Kerja Dan Lengkap Tabel 1 Nah Disini Sudah Tabel 1 Pengukuran Tegangan Kerja Ukur Dulu Tegangan Plus PCC Berapa Volt Dan Kemudian Tegangan Minus PCC Berapa Volt Kemudian Nomor 1 Ukur Tegangan Dari Key 1 Dari Tegangan Basis Tegangan Emitter Tegangan Basis Emitter Dan Tegangan Collector Emitter Dari Trasistor Key 1 Trasistor Key 2 Trasistor Key 3 Trasistor Key 4 Trasistor Key 5 Trasistor Key 6 Trasistor Key 7 Dan Transistor Key 8 Kemudian Pengukuran Sinyal Output Dan Penguatan Rangkai Amplifier Seperti Gambar Terlampir Yaitu Gambar 2 Catat Hasil Pengukuran Dan Lengkapilah Tabel 2 Tersebut Di sini Tabel 2 Pengukuran Sinyal Output Dan Penguatan Sekali Lagi Ukur Tegangan VCC Plus Dan Ukur Tegangan VCC Minus Nah Untuk Input Disini Nomor Satu Dari Input Frekuensi 20Hz Nanti Sampai Dengan 20KHz Yaitu Kita Ukur Tegangan VIN Harus Minimum 100 MV To Peak Jadi Sudah Ditentukan VIN 100 MV To Peak Dan Kemudian Volper Deep Temperate Deep Deep Dituliskan Di Kolom Input Untuk Di kolom Output Volper Deep Deep Temperate Deep Dan Frekuensinya Berapa Dan Ukur Juga Tegangan Vout Di bagian Output Untuk Penguatan Ini untuk AV Berapa kali Penguatan Dan untuk G ini Berapa G nya Berapa Disibel Untuk Frekuensi Disini Nomor 1 20 20 Nomor 2 50 H Nomor 300 H Nomor 400 H Nomor 500 H Nomor 61 Kilo H Nomor 75 Kilo H Nomor 8 10 Kilo H Nomor 9 15 Kilo H Nomor 10 20 Kilo H Kemudian Dari hasil Tabel 2 Buatlah Grafik Respond Frekuensi Dengan Kertas Semilog Jadi Untuk Respond Frekuensinya Gambarnya Dibuatkan Kemudian Tentukan Dan catatlah Respond Frekuensi Untuk Rangkaian Amplifier Yang dibuat Dan Pengukuran Daya Output Maksimal Catat Hasil Pengukuran Dan Lengkapilah Tabel 3 Tabel 3 Disini Adalah Pengukuran Daya Output Maksimal Jangan lupa Ukur lagi Tegangan Plus PCC Dan Tegangan Min PCC Nah Untuk Tabel 3 Ini Hanya Satu Frekuensi Yaitu Input RFG Yaitu 1 PLS Dan Berapa Tegangan Input Kemudian Bentuk Lombangnya Digambarkan Pada Kertas Millimeter Kemudian Berapa Frekuensinya Yaitu Dengan Temper Per 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 Tersebut Nah Kemudian Untuk Daya Outputnya Berapa PMPO Dan Berapa RMSA Kemudian Pengukuran Daya Output Maksimal Catat Hasil Pengukuran Dan Lengkapilah Tabel 4 Tabel 4 Atau Pengukuran Daya Output Maksimal Disini Tegangan Kerjanya Berapa Sampai Berapa Berapa Plus PCC Dan Berapa Min PCC Respot Frekuensinya Dari Frekuensi Berapa Sampai Dengan Berapa Kemudian Penguatan Gainnya Pada Frekuensi Dan Daya Output Maksimal Pada Beban 8 Ohm Itu Berapa Watt Untuk Gambar Kerjanya Tadi Untuk Gambar Satu Untuk Gambar Satu Susunan Pengujian Rangkaian Amplifier Yaitu Dari Radio Tip Atau VCDVD Masuk Ke Input Bagian Power Amplifier Dan Output Dihubungkan Ke Speaker Kemudian Untuk Gambar Dua Susunan Pengukuran Respon Fekmesi Dan Penguatan Disini AFG Atau Function Generator Masuk Ke Input Power Amplifier Sekaligus Juga Diukur Masuk Ke Channel 1 Oscilloscope Dan Kemudian Untuk Output Power Amplifier Kita Hubungkan Dummy Load Sekaligus Juga Diubungkan Ke Channel 2 Dari Oscilloscope Jadi Untuk Oscilloscope Ini Akan Mengukur Channel 1 Di Bagian Input Dan Channel 2 Di Bagian Output Dan Ini Adalah Gambar Rangkaian OCL Power Amplifier Demikianlah Penjelasan Singkat Tentang Paket 1 Soal UKK Dengan Kompetensi Kalian Tidik Audio Video Yaitu Dengan Judul Juga Semenerapan Rangkaian Elektronika Yaitu Pembuatan Amplifier OCL Semoga Bermanfaat Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hof The We Are Pembuatan Chu